Jumpa lagi bersama saya di Manudi Wijaya pada kesempatan kali ini gue akan berbagi tips kita sharing-sharing aja Kenapa sih motor itu keseringan kendor kenceng di bagian rantai Nah ini banyak banget yang mencari dan disini gue coba sharing-sharing kepada kalian Semoga bermanfaat itu ada beberapa hal yang perlu anda tahu karena itu banyak banget penyebab-penyebabnya Oke langsung kita bahas coy Yang terutama di motor-motor kayak Jupiter MX atau Monoshock kayak CB150 ataupun Satria FU dan kawan-kawan coy Nah ini menarik nih ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika rantai motornya itu kendor kenceng Bunyi berisik bahkan kasus parahnya itu ampe copot Nah ini bahaya banget bagi keselamatan ya kan Nah oke yang pertama itu perhatikan ya di bagian rantai coy Kualitasnya udah menurun dan saatnya ganti pake yang baru dah Gak nyampe gope ya kan Nah terus yang kedua apa? Yang kedua itu dari gear coy Gear ini depan atau belakang itu wajib dicek Kalo udah awus biasanya itu keliatan dari jarak antara bantalan rantai sama celah di gear motornya Itu kalo misalkan gede gapnya gede gitu Nah itu harus segera diganti ya Itu bisa salah satu jadi penyebab motornya kendor kenceng sampe berisik Nah terus yang ketiga apa? Yang ketiga itu mungkin kalian menyepelekan hal kecil ini nih Bearing atau lahar pada roda belakang Nah dari salah satu artikel yang gue baca Itu ternyata setiap 4000 km Lo harus cek di bagian bearing atau kondisi lahar roda belakang Kalo males buka ban biasanya gue pake cara ini nih Posisikan motor setandar tengah Lalu atas dan bawahnya itu lo pegang aja dan goyangkan Ya bukan badan lo yang goyang Tapi maksudnya tangan lo digoyangkan ke bannya gitu Kalo bearingnya udah kocak berarti harus ganti Nah itu salah satu penyebab dari rantai kendor kenceng dan juga berisik Nah terus yang keempat itu masih pada bearing Nah tapi ini posisinya di bagian nap gear Jadi ya terluar diantara bearing roda Nah ini posisinya menopang atau sebagai bantalan dari nap gear itu sendiri Nah ini biasanya kalo udah kena rantai motor akan kendor kenceng Dan kalo kalo diliat dari belakang posisi motor lagi jalan nih Itu biasanya oleng coy Nah ini bahaya karena bisa bikin lepas rantainya Nah terus yang kelima apa? Yang kelima ini jarang terjadi tapi pengaruhnya bisa ke rantai juga Nah yaitu dari busing swing arm Nah ini sangat jarang terjadi tapi menurut gua itu sangat berpengaruh Kalo busing armnya udah oblak atau kocak Apalah kalian bebas nyebutnya Ini bisa bikin rantai motor kendor kenceng Dan bukan hanya itu Tapi yang gua alamin itu motor oleng ya Ban belakang oleng Terus ngesot kanan kiri Apalagi kalo misalkan posisi lagi belok Itu pasti kerasa banget Sambil boncengan apalagi itu kerasa banget perut gua Nah terakhir, terakhir ini kasus paling parah nih Jupiter effect terutama yang gua tiap hari pake Ini yang paling krusial Yaitu dari busing shock breaker Ini tepat posisi di bawah atau deket ban belakang Posisinya ada di bawah ya kan Siap-siap aja nih kalo misalkan busingnya udah kena Itu kalo lagi nikung terasa ngebanting kayak mau melayang gitu coy Kalian pasti ngerasain nih kalo misalkan busingnya udah kena Itu gak nyaman banget apalagi lagi nikung Nah cara ngeceknya gampang coy Itu bisa posisi standar tengah Terus angkat ban belakang pake tangan Pake tangan kalo kuat ya kan Nah kalo celahnya gede Pergerakan dari bawah ke atas Nah itu biasanya Dari shock atau dari busing shock breaker Dari busing shock breaker Itu harus segera diganti Itu bisa dijualnya terpisah Jadi kalian gak perlu beli sama shocknya satu set Kalo misalkan mau beli ya silahkan boleh lebih bagus kayak gitu Shocknya udah kayak kuda ya kan Terus di bagian busingnya udah Udah aus Nah itu aduh ripuh pokoknya Pokoknya jangan ngebahayakan diri seorangan ya Jangan mencari picilah kalian coy Jangan mencari Jangan mencari